Bepergian sendiri tanpa mahram Yang jadi masalah adalah ketika ibu dari sini ke Padang Pergi sekarang besok pulang tanpa mahram Di sana ada mahram Oke Nggak ada masalah Karena perjalanan dekat Perjalanan hanya 2 atau 3 jam sampai di Padang Di situ ada anak kandung kita Di situ ada adik kandung kita Di situ ada mamak kandung kita segala macamnya Dan kita bertemu untuk mereka Dan nginap di rumah mereka Dan kita ada mahramnya Mahramnya siapa? Mereka Gitu Tapi kalau kesana untuk nginap di hotel Ada meeting Ada acara training ini Ada training itu Ada wanita-wanita yang 3 malam jelas itu nginap Di hotel Mentara dia tidak damping oleh suaminya Bagaimana dia akan melepaskan pakaiannya? Coba ibu buka kembali halaman 67 Artinya Ini menandakan apa? Wanita itu kan fitrahnya diperintahkan apa? Hendaklah kamu banyak menetap di dalam rumah-rumah kamu Kok harus jauh ke luah ijam malam-lamu Kalau itu dengan safar wajib didamping oleh mohram Kan begitu kan? Nah safar Kalau memang terdesak untuk safar Pastikan di daerah itu ada mohram kita yang bisa kita tumpangi Kalau tidak Jangan berlama-lama Kalau ingin berlama-lama Wajib ada suami mendampingi kita Yang sudah bersuami Yang tidak punya suami Anak laki-laki yang mendampingi kita Anak yang sudah besar Nah Taip Hadis yang kedua Kalau tadi Dari rumahnya Berarti ini wanita-wanita yang sudah jadi janda Atau wanita-wanita yang belum bersuami Kalau yang ini yang masih bersuami Artinya Tidaklah seorang wanita Melepas pakaiannya di selain rumah suaminya Melainkan dia telah menguang antara dia dengan Allah Ta'ala Nah Hendak di rumah laki itu Hendak pasal muncul laki itu Wah buka baju wah Di hotel kah namanya itu dimana Melainkan dia telah merobek Hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yo barik ya bu'ya Barik ya bu'ya Apalagi para wanita Single parent Ini ketika laki balik Kalau ketik baru Semakin tua makin perlu ada mahram Kalau tidak ada mahram Jangan Dia sampai menyangkuk Yang dapat selera Ibu dapat selera Orang selera Ibu-ibu kamu muliakan Itu ada kaji khusus Tentang orang pergi haji tanpa mahram Sementara itu haji sekali seumur hidup Ada pendapat imam Auza'i pendapat Ibn Temiyah dan lain-lainnya Yang mengatakan Kebolehan wanita melakukan safar Seorang diri tanpa mahram Sementara dia bersama rombongan aman yang beriman Dan itu haji sekali seumur hidup untuknya Bukan haji ulangan Bukan haji tambahan Ya Maka ibu-ibu yang kami muliakan Orang macam ini Kalau itu haji pertamanya Perselisian pendapat para ulama tegak di atas itu Ada membolehkan Ada memakuruhkan Ya Kalau Bawa bunyi hadisnya Muhram atau muhramah Muhram Berarti laki-laki kan Muhram itu adalah untuk mudhakar Muhramah untuk wanita Maka berarti yang dimaksud dalam hadis adalah Bersama muhram yang lelaki Kalau wanita bukan muhram namanya muhramah Hah Sulit juga ya Kalau kami ibu Tukang jahitnya kami suruh ke rumah Kami kok bisa Apalagi kan Jadi kita minta tolong Atau Pinjam bajunya ke rumah Bawa ke rumah Apalagi kita tanggahkan Kan dekat namanya itu Hah Iya Iya bu ya Nah Nah Salah seorang diantara anak kita Usahakan ada yang dekat dengan kita bu Atau Salah seorang Menantu kita Tinggal bersama kita Atau dekat kita Sehingga kita bisa minta tolong Kalau untuk pergi jauh Ya Atau suruh anak kita datang Jeput kita Kalau enggak Enggak usah Barik kan Barik kan Barik tersebarik kan Bagaimanapun wanita di zaman ini Merasa sangat berat menjalankan syariat Tapi kata Nabi Saat dia mampu menjalankan syariat itu Pahalanya 50 Pahala sahabat Ondeh mandeh Luar biasa Barik memang barik Tapi kalau ibu melakukan perjalanan Di Sikok ke Jakarta Perjalanan itu sehari putih enggak Sebenarnya Jakarta lah Di Sampai Awak di muhram awak Enggak masalah Yang jadi masalah adalah Ibu ke Jakarta Enggak ada muhram disana Dan ibu disitu bermalam Nah ini yang jadi masalah Ya Taip Ya Dalam kondisi-kondisi tertentu Diangkat Hukum syariat Ya Dalam kondisi-kondisi tertentu Diangkat hukum syariat Al-masyak Katu Tajlibu Taisir Dalam sikap kesulitan Allah memberikan kemudahan Ya Bu Lihat halaman Lihat halaman 70 Lihat halaman 70 Disitu ada hadis yang Bunyinya di paling belakang Dhu muhram gak Dhu muhram gak Ada gak tulisannya Lihat di kitab Halaman 70 Ada hadisnya disitu La yahillu limraatin Tu'minu billahi Walyaumil akhir Antusafira masirata Yaumin Walailatin Makanya saya katakan Sampai nginap gak Sampai menempuh perjalanan Malam-malam gak Ya Maka Wajib ada Mahram Lihat situ Dhu muhram Dhu muhram ini Coba kita tanya Mama Umar Apa beda Dhu muhram Dengan Dhatu muhramah Antara Dhu dan Dhatu Dhu untuk laki-laki Kalau Dhatu untuk Makanya Pertanyaan ibu tadi Gimana kalau kita Bawa anak perempuan kita Enggak Boleh bawa anak perempuan Tapi belum Menjadi Dalam hadis ini Dhu adalah Harus yang laki-laki Yang dibawa Gitu Tapi kalau ibu Bami nantu Ya Ibu ikut dengan Anak perempuan ibu Suaminya ikut Khalas Itu suaminya adalah Mahram ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton